Didik makan telus, ya didik, udah gak di rumah sakit, yang penting didik Assalamualaikum, saya Lesti, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Sebelum berangkat ke acara popa antar malam, Rizky Bilar menyempatkan diri, membesuk sang kekasihnya Setelah ia menghabiskan waktunya bekerja secara profesional di tempat putra serigat Ia sebuah boneka dan kado spesial akan dijadikan pengobat rindu dan support Serta memberikan rasa kebahagiaan kepada sang kekasih yang masih dalam pemulihan kesehatan Tentu saja hal ini merupakan surprise dan kejutan kecil-kecilan pada si dede dari bangbi boneka Boneka, ada apa lagi? Ya, tentu saja ada yang spesial di malam hari ini Karena bertepatan dengan aniversari keempat bulan pertemuan Lesti dan Bilar yang membuat mereka nyaman dan bersatu Namun bagaimana kabar sesungguhnya si dede Lesti? Ya, sebagaimana diunggah oleh Yundi Maul Sang Aristen DM penuh nih sama pertanyaan dede, mana teh Yundi? Dah sehat kan? Guys, dede alhamdulillah sehat lagi masa-masa recovery dan istirahat Untuk jadwal kedepannya pasti bakalan diifurkan kok Tetap support dan doakan semuanya sehat selalu ya Kata, saya asisten Yundi Maul Ya, kondisi dede sebagaimana juga disampaikan sebelumnya oleh Om Riza Dan beberapa orang terdekat yang mengatakan bahwa kondisinya mulai membaik Ya, sukulah dan apa lagi Ntar dapat kejutan kecil-kecilan dari Bang B Tentu hal itu merupakan pemanis serta bentuk romantisme pasangan Memberikan sesuatu hal yang spesial di hari jadi mereka Jadi pertemuan Leslar yang keempat bulan Tak terasa waktu sudah berlalu empat bulan lamanya Saling mengenal dan merasa cocok Sudah merupakan klinis cayaan bagi mereka berdua Apalagi Rizky Bilar Apabila tampil tak didampingi Si dede kadang pangak Tentu di hari ini Ya, cest dulu guys Ya, menulis timensinya dulu Menambah motivitasnya Serta menghibur sang kekasih Agar cepat pulih Ntar bisa kencan lagi tentunya guys Ya, moga doakan saja Di hari ini Selain kita mengucapkan heavy anniversary Keempat bulan Juga kita doakan mereka Semoga disegerakan Memantapkan hati dan diri Menempuh hidup baru Menikah di tahun 2021 Yang kurang lebih sebulan lagi Tentu harapan doa Dan yang terbaik kita panjatkan Untuk yang maha kuasa Agar nantinya couple cute kita Bisa menyatukan hati Menyatukan diri Sebagai suami istri Ya, itulah Dan di malam hari ini Tentu itu adalah bentuk romantisme Bangdi membawa boneka Selain kado-kado spesial lainnya Hal itu tentu akan menghibur Dan menaikkan imun si dede Tentunya Dan juga Imun bangdi Yang Seget bekerja Berjuang sepenuh hati Demi memantaskan diri Menjadi Kekasih impian Dan suami Masa depan Itu saja Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Sub indo by broth3rmax